Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Marilah pembelajaran kita pada hari ini Kita mulai dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak yang soli dan soliha, masih ingatkah kalian apa itu teks ulasan? Ya, benar sekali Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi penilaian, tanggapan, dan ulasan atau review seseorang terhadap suatu karya sastra Seperti buku, novel, film, drama, dan karya lainnya Kemarin kita telah belajar bersama mengenai teks ulasan secara umum Hari ini kita akan fokus untuk menceritakan kembali isi teks ulasan Menceritakan kembali isi teks ulasan berarti memaparkan kembali ulasan-ulasan suatu karya sastra Seperti novel, buku, drama, film, dan sebagainya Baik secara lisan maupun tulisan Hal ini bertujuan untuk menyampaikan kembali isi teks ulasan dengan menggunakan bahasa atau kata-kata kita sendiri Lalu, apa ya isi teks ulasan itu? Teks ulasan berisi maksud atau tujuan penting dari teks ulasan itu sendiri Bisa berupa keunggulan dan kelemahan dari teks ulasan Teks ulasan memiliki arti penting tersendiri baik bagi penulis, pengulas, maupun pembaca Arti penting teks ulasan bagi penulis yaitu dapat menjadikan pembelajaran untuk karya-karya yang telah ditulisnya Agar menjadi karya yang lebih baik lagi Sedangkan bagi pengulas, teks ulasan dapat memberikan rasa percaya diri yang lebih untuk si pengulas Agar dapat mengulas lagi teks-teks yang lain yang lebih baik lagi dengan kualitas yang lebih dari teks sebelumnya Sedangkan bagi pembaca, teks ulasan dapat dijadikan rujukan atau referensi Untuk menambah wawasan kita mengenai teks yang diulas atau karya yang sedang diulas Bagian utama dalam teks ulasan yaitu berupa keukulan dan kelemahan yang terdapat dalam suatu karya yang diulas Agar penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan, pengulas harus memberikan bukti-bukti untuk memperkuat teks ulasan yang dibuatnya Hal ini dapat diperkuat dengan menunjukkan bukti tekstual Hal penting yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks ulasan diantaranya Yang pertama, membaca teks ulasan secara keseluruhan Yang kedua, mencatat bukti-bukti penting dari setiap paragraf isi teks ulasan Yang ketiga, mencatat kelebihan maupun kelemahan dari teks yang diulas Dan yang terakhir, menceritakan kembali isi teks ulasan dengan menggunakan bahasa atau kata-kata kita sendiri Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh teks ulasan berikut ini Teks ulasan yang ditampilkan ini merupakan sebuah film yang berjudul Meraih Mimpi di Atas Kening Kelebihan dalam film Meraih Mimpi di Atas Kening ini banyak sekali Yaitu mulai dari pemeran yang mendukung, jalan cerita yang menyenangkan, adegan yang mengharukan, lokasi syuting yang indah, dan pelajaran hidup yang banyak sekali Sedangkan untuk kelemahan dalam film ini adalah Terdapat adegan romantis yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak Nah, setelah kalian mengetahui kelebihan maupun kekurangan dari teks ulasan Selanjutnya, kalian dapat menceritakan kembali isi teks ulasan tersebut dengan menggunakan bahasa maupun kata-kata kalian sendiri Baiklah anak-anakku yang soli dan solihah Demikian tadi materi kita mengenai teks ulasan Yaitu lebih khususnya menceritakan kembali isi teks ulasan Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Ustazah sampaikan Jika ada yang dibingungkan bisa tanya secara pribadi kepada Ustazah Sinta Semoga materi kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Marilah kita tutup materi pada hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrohabilalamin Sekian dari Ustazah Sinta, kurang lebihnya mohon dimaafkan Akhiru kalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!